Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik aja ya Nah hari ini aku akan membahas satu kasus tentang pembunuh berantai wanita yang lumayan terkenal di dunia dan seperti yang kalian tau, serial killer wanita itu sangat jarang ya teman-teman karena memang kebanyakan serial killer itu adalah seorang pria dan kasus ini juga udah banyak banget dari kalian yang request untuk aku bahas Jadi kayak gimana cerita lengkapnya, bagaimana dia sampai akhirnya bisa jadi serial killer Langsung aja yuk kita bahas Aileen Carol Pittman lahir pada tanggal 29 Februari 1956 di Rochester, Michigan, Amerika Serikat Orang tuanya bernama Diane Wuornos dan Leo Del Pittman Pada umur 14 tahun, Diane Wuornos kawin lari sama suaminya yaitu Leo yang saat itu sudah berumur 16 tahun Setahun kemudian mereka melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Keith Lalu setahun berikutnya lahirlah si Aileen Wuornos ini Tapi Aileen nggak sempat ketemu sama sekali dengan ayahnya karena waktu dia lahir ibunya itu sudah mengajukan gugatan cerai buat suaminya dan saat itu ayahnya Aileen sedang berada di penjara karena pencurian yang dia lakukan Sang ayah yaitu Leo dia juga didiagnosis menderita skizofrenia saat itu yaitu satu gangguan di otak yang membuat seseorang tidak mampu berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik dengan seharusnya Dia juga jadi susah berkonsentrasi, jadi susah mengingat Lalu saat Aileen berumur 10 tahun ayahnya itu diberi hukuman seumur hidup karena pemerkosaan yang dilakukan pada anak perempuan berumur 7 tahun Lalu pada akhirnya sang ayah pada tahun 1969 memutuskan untuk bunuh diri di dalam sel penjaranya Setelah ayahnya meninggal Aileen pun akhirnya dikenal dengan nama belakang ibunya yaitu Wuornos Tapi pada saat dia berumur 4 tahun ibunya memutuskan untuk Aku gak mau ngurusin kedua anakku lagi, aku udah capek, dia udah kewalahan, dia udah gak sanggup lagi gitu ya Akhirnya Aileen dan abangnya yang bernama Keith tadi itu diadopsi sama kakek dan neneknya Yang bernama Lori dan Brita Wuornos Aileen pun gak tau tentang orang tua aslinya sampai dia berumur 12 tahun Baru diceritain sama kakek neneknya itu Dan kehidupan dia bersama kakek dan neneknya itu juga gak jauh lebih mudah teman-teman Karena kakeknya itu adalah seorang pemabuk yang sangat kasar Dia sering banget mukulin Aileen, dia juga selalu memberikan hukuman fisik gitu sama Aileen Kalau misalkan Aileen berbuat kesalahan Dan diketahui juga info yang aku dapet Kakeknya itu juga memperkosa Aileen cucunya sendiri secara rutin Pengakuan dari Aileen juga Kalau katanya tuh dia waktu umur 11 tahun Memulai hubungan intim sedarah dengan abangnya sendiri yang bernama Keith tadi Pada saat-saat itu Aileen mulai sadar kalau dia bisa memanfaatkan seks untuk mendapatkan apa yang dia mau Akhirnya dia pun melakukan barter sama anak laki-laki di lingkungan rumahnya, di lingkungan sekolahnya Jadi dia tuh bakal apa yaudah aku kasih seks sama kamu gitu ya Terus si anak-anak laki itu memberikan apa yang Aileen mau Pada 1970 saat Aileen berumur 14 tahun Temen kakeknya sendiri itu memperkosa dia sampai dia hamil Dan kakek neneknya setelah tahu hal ini mereka malah menyalahkan Aileen Dan pada saat mereka tahu Aileen hamil Aileen langsung ditaruh di ayasan khusus untuk ibu hamil yang gak punya suami gitu Pada Januari 1971 Aileen akhirnya melahirkan anak lelaki pertamanya Tapi kakek dan neneknya itu gak memberi pilihan sama Aileen Jadi pas anaknya lahir itu langsung diambil sama mereka dan dikasih ke keluarga lain untuk diadopsi Jadi si Aileen ini ya sama sekali gak pernah ngeliat anaknya itu Pada bulan Juli di tahun yang sama neneknya Aileen yang bernama Brita Wurnos meninggal dunia Karena penyakit liver yang dia derita Gak lama setelah neneknya meninggal Kakeknya mengusir Aileen dan abangnya bernama Keith tadi itu dari rumah Suruh pergi gitu ya mereka Dan si Keith itu tinggal bersama tetangga Tapi untuk Aileen sendiri dia akhirnya pergi sendirian Dia mulai tinggal di jalanan Dia mulai melakukan prostitusi Mulai menjadi PSK untuk mendapatkan uang untuk membiayai hidupnya Pada 1974 Aileen yang saat itu sudah berumur 18 tahun Berarti dia sudah membiayai hidupnya sendiri selama beberapa tahun ya teman-teman Nah tahun itulah dia pertama kali berurusan sama polisi Dia pertama kali ditangkep sama polisi Sebabnya itu karena beberapa pelanggaran dan juga dia menembakkan senjata ke kendaraan yang sedang berjalan Dua tahun kemudian pada tahun 1976 Aileen memutuskan untuk menumpang mobil orang pergi ke Florida Nah saat itu dia menumpang mobil seorang pria berumur 69 tahun yang bernama Louis Fell Louis langsung jatuh cinta sama Aileen dan walaupun perbedaan umur mereka tuh jauh banget Tapi pada akhirnya mereka menikah Tapi pernikahan mereka itu berlangsung sangat singkat teman-teman Cuma selama 9 minggu aja Louis melaporkan kalau Aileen itu bersikap sangat-sangat kasar sama dia Karena Aileen itu sering banget mukulin dia pakai tongkat jalannya si Louis Juga hanya dalam waktu 9 minggu itu Aileen menghabiskan ribuan dolar uang suaminya Dan tentu aja pada akhirnya Louis menggugat cerai Aileen Dia juga mengajukan permohonan larangan mendekat ke kepolisian Karena dia takut dan gak mau sampai Aileen mendekati dia lagi Setelah bercerai Aileen pun kembali lagi ke Michigan ke kampung halamannya Dan saat di sana dia juga langsung ditangkap lagi sama polisi Karena di sebuah bar dia itu melempar bola biliar ke kepala seorang bartender Lalu 2 hari setelah itu abangnya Aileen yang bernama Keith tadi Meninggal dunia karena penyakit kanker yang dia derita Aileen saat itu bener-bener sedih Karena Aileen dan Keith itu bisa dibilang sangat deket Mereka cuma punya satu sama lain ya Jadi ya Aileen lumayan hancur juga saat itu Dan pada akhirnya Aileen mendapatkan uang asuransi kematian Keith sebesar 10 ribu dolar Kalau sekarang ya sekitar 130 juta rupiah ya teman-teman Uang yang lumayan besar sih ya teman-teman Tapi uang itu dihabisin dengan cepet banget sama Aileen Karena memang kan dia suka mabuk Dan pekerjaannya pun gak menghasilkan uang yang cukup gitu ya Jadi ya udah cepet banget deh habisnya uang asuransi kematian itu Gak lama setelah abangnya meninggal Kakeknya dia yang bernama Lori Wernos tadi juga meninggal dunia Karena bunuh diri Selama beberapa tahun berikutnya Aileen berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain Sambil melakukan kejahatan kecil-kecilan Kayak pencurian Terus dia kayak jambret lah gitu ya Dan juga prostitusi tentunya Dia juga sempat berusaha bunuh diri beberapa kali Tapi selalu gagal Pada 1981 5 tahun setelah abangnya meninggal Si Aileen ini ditangkep lagi Tapi kali ini di daerah Florida Karena dia melakukan perampokan ke sebuah minimarket menggunakan senjata Lalu di tahun 1984 dia ditangkep lagi karena memasukkan cek 1986 dia ditangkep lagi sama polisi Karena melakukan pencurian mobil Melawan saat ditangkap dan menghalangi keadilan Jadi memang ya dia tuh selalu bermasalah sama yang namanya hukum ya teman-teman Tapi di saat-saat ini juga lah Aileen yang saat itu berumur 30 tahun Bertemu dengan seorang wanita berumur 24 tahun Yang bernama Tyria Moore Di sebuah bar gay di daerah Daytona Mereka akhirnya ngobrol semalaman Terus pulang bareng malam itu Mereka berdua akhirnya menjadi sepasang kekasih Hubungannya dengan Tiara adalah hubungan yang paling lama Dan paling serius yang pernah Aileen jalani Mereka pun tinggal bareng Dan si Aileen ini akhirnya ya membiayai hidup dia dan hidupnya Tiara Dengan menjadi PSK Pada tanggal 30 November 1989 Aileen Wuornos melakukan pembunuhan pertamanya Kepada seorang pria yang bernama Richard Mallory Berumur 51 tahun Malam itu seperti biasanya Aileen berdiri di pinggir jalan menunggu ada orang yang mau kasih tumpangan gitu ya sama dia Dan akhirnya Richard Mallory pun menepi dan mengajak Aileen untuk masuk ke dalam mobilnya Dan pastinya malam itu ada sesuatu yang spesial nih ya teman-teman Yang menjadi pemicu bagi Aileen sampai Tadinya dia tuh kan cuma seorang prostitusi cuma melakukan kejahatan kecil-kecilan sampai akhirnya dia memutuskan untuk melakukan kejahatan sebesar pembunuhan Menurut pengakuan Aileen sendiri dia tuh memang selalu bilang kalau malam itu Richard Mallory berusaha untuk memperkosa dia Mengikat dia dan melakukan penganiayaan sama dia yang hampir membunuh dia gitu loh Sampai akhirnya itu dia melawan dia berhasil melepaskan dirinya Dia ada pistol gitu ya ada senjata dan akhirnya ditembaklah si Richard ini di bagian dada sama dia Dan memang Richard Mallory ini punya riwayat kejahatan sebelumnya karena saat itu dia baru aja bebas dari penjara Setelah selama 10 tahun menjalani masa tahanan karena tuduhan pemerkosaan Aileen menembak Richard di bagian dada sebanyak 5 kali setelah itu dia mencuri mobil Richard dibawa sama dia mobilnya Tapi barang-barang di dalam mobilnya itu dibuang sama dia dan uangnya Richard juga diambil semuanya sama Aileen Dan kemungkinan besar memang saat inilah Aileen sadar kalau dengan membunuh dia bisa mendapatkan uang yang jauh lebih banyak Ketimbang dia menjadi PSK Beberapa hari kemudian Aileen meninggalkan mobil Richard begitu aja di pinggir jalan yang akhirnya mobil itu diketemukan sama pihak kepolisian Sedangkan jasadnya Richard sendiri ditemukan tidak lama setelah itu yaitu pada tanggal 13 Desember Disembunyikan dalam satu kuburan dangkal di hutan Jasadnya itu terbungkus karpet dan sebenarnya polisi tuh nggak punya banyak petunjuk dalam kasus ini Jadi memang kasus ini sempat stuck begitu aja nggak terpecahkan selama beberapa tahun Nah tadi itu setelah Aileen mencuri mobilnya Richard dia pulang tuh ke rumah teman-teman bawa mobilnya itu Dan dia mengakui kejahatan yang udah dia lakuin ke Tiara kekasihnya Nah dia bilang ke Tiara dia sudah menembak seorang pria hari itu Tapi menurut pengakuan Tiara ke polisi ya kelak gitu Si Tiara ini bilang sama polisi kalau memang dia tuh nggak mau tau macem-macem lagi Pas Aileen ngomong gitu dia juga masih percaya nggak percaya Jadi ya dia nggak tanya macem-macem sama Aileen Dia nggak tanya lebih jauh lagi Dia juga bilang kalau satu-satunya pembunuhan yang dia tahu ya tentang Richard Mallory ini Walaupun memang sampai sekarang ini ya tetap ada kecurigaan Kalau Tiara ini terlibat atau seenggaknya tau tentang apa yang udah dilakuin sama Aileen Karena emang kan Aileen kalau setiap habis membunuh dia tuh pasti mencuri mobil korbannya Terus dibawa pulang sama dia ke rumah Pastinya si Tiara lihat gitu dia tahu kan kok si Aileen gonta-ganti mobil terus gitu Bersama dengan itu Aileen juga pasti bakalan bawa uang cash yang banyak Harusnya ya si Tiara ini ada sedikit kecurigaan lah minimal Kok bawa uang cash sebanyak itu terus ganti-ganti mobil terus Apalagi pas awal-awal si Aileen ini juga udah ceritakan sama dia Mengakui kejahatan kalau dia memang sudah menembak seorang pria hari itu Pada 1 Juni 90 di daerah Citrus, Florida Jasad seorang pria tanpa busana yang diidentifikasi sebagai David Spears ditemukan Dia sudah ditembak di bagian dadanya sebanyak 6 kali Lalu beberapa hari berikutnya jasad pria berumur 40 tahun Yang bernama Charles Cascade ditemukan Sama juga dia sudah ditembak di bagian dadanya Pada saat-saat itu Aileen dan Tiara itu memang kesusahan kesulitan banget ya Untuk bisa membeli makanan untuk mereka Apalagi membayar uang sewa Karena walaupun Aileen ini adalah seorang PSK Dia tuh bukan PSK kelas atas yang pelanggannya tuh milioner Orang-orang kaya yang gak seperti itu teman-teman Jadi memang dia pun kalau lagi beroperasi, kalau lagi bekerja dia gak pakai atasan seksi, pakai high heels, pakai rok pendek seksi gitu ya Enggak dia gak kayak gitu Dia tuh ya udah berdiri di pinggir jalan menggunakan kaos biasa aja, pakai cana pendek jeans biasa aja, pakai skatu yang biasa aja juga gitu Dan dia bakalan berpura-pura mau menumpang mobil ke orang Setelah di dalam mobil dia ngobrol kan sama orang ini, sama si pria ini Dia pun bilang kalau dia tuh mau uang, dia butuh uang Dengan ganti dia bisa kasih seks ke para pria tersebut Saat hari-hari bagusnya dia bisa dapat sekitar 40 dolar per orang Tapi kalau hari-hari buruk dia bisa dapat cuma sekitar 10 dolar aja per orangnya Karena itu Aileen melihat kalau ini adalah satu jalan pintas supaya dia bisa mendapat uang yang lebih banyak Kematian dari seorang pria berumur 65 tahun yang bernama Peter Shams adalah yang selanjutnya Yaitu pada Judi 1990 Tapi walaupun jasadnya tuh sampai sekarang tidak pernah ditemukan Jadi Peter Shams ini sedang mengendari mobilnya meninggalkan Jupiter Florida menuju ke Arkansas Tapi dia tidak pernah sampai di sana Pada 4 Juli mobilnya Peter Shams itu akhirnya ditemukan di satu daerah yang bernama Orange Springs Masih di dalam Florida Saksi melaporkan kalau mereka melihat ada dua orang wanita yang pergi gitu ya Melarikan diri dari mobil itu setelah mobil itu menabrak sebuah pohon di sana Dua wanita ini ciri-cirinya itu sangat mirip dengan Aileen dan Tiara Dan saksi juga bilang katanya yang berambut pirang Kemungkinan besar Aileen ya karena kan Aileen yang berambut pirang Dia itu berdarah Dan kedua wanita ini sambil meninggalkan mobil itu sambil marah-marah bicara kata-kata kasar Dan mereka pergi sambil membawa kaleng bir di tangannya Polisi pun akhirnya berhasil membuat sketsa dan sketsanya itu disebar lewat media ya ke masyarakat Berharap kalau mungkin ada yang kenal sama dua wanita itu Terus bisa kasih mereka petunjuk bantu mereka untuk menemukan dua wanita ini gitu ya Petunjuk pun mulai berdatangan dari masyarakat Banyak yang telpon polisi gitu ya bilang aku pernah lihat aku juga tahu kayak gitu Karena memang si Aileen sama Tiara itu bukanlah dua orang yang mudah dilupakan sama orang lain ya Aileen dengan temperament yang luar biasa pastinya meninggalkan kesan buat orang banyak Dan juga mereka berdua itu kan pasangan lesbian, pasangan gay gitu ya Muka keliling di sana terus membuat kekacauan Pastinya bukan hal yang mudah untuk dilupakan Karena memang saat itu di Florida tahun 90 ya itu masih bisa dibilang jarang ya Pada saat itu polisi sudah bisa menyambungkan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Aileen Dan mereka juga bahkan sudah menduga kalau pelakunya adalah serial killer wanita Mereka tahu bahwa semua pembunuhan itu ada unsur seksualnya Jasad para korban juga ditemukan dalam keadaan yang tanpa busana sama sekali Juga di beberapa jasad itu ditemukan alat kontrasepsi Jadi saat itu mereka menduga kalau pelakunya kemungkinan besar adalah seorang PSK Polisi menemukan sebuah cetak telapak tangan dengan darah di handle pintu bagian dalam mobilnya Peter Sims Korban berumur 65 tahun tadi Dan polisi tahu ya siapapun yang telapak tangannya itu ada cetakannya itu di sana Pasti dia itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama Peter Atau seenggaknya dia itu tahu ya apa yang terjadi sama Peter Pada waktu bersamaan polisi juga menemukan beberapa barang pribadinya Richard Mallory Korban pertama tadi di sebuah toko gadai Dan bersama dengan itu polisi juga menemukan sidik jari di sana Yang sidik jarinya itu cocok dengan sidik jari Aileen Wuornos Aileen dan Tiara menjual barang-barang pribadi Richard ke toko gadai tersebut Segera setelah pembunuhan pada Richard Cetak telapak tangan yang ditemukan di bagian dalam mobil Peter Sims tadi juga cocok dengan milik Aileen Wuornos Dan saat itu akhirnya polisi tahu siapa yang harus mereka cari Tapi Aileen bukanlah orang yang mudah untuk ditemukan Bahkan setelah itu pun setelah polisi udah tahu gitu ya mau cari Aileen Dia sempat melakukan tiga pembunuhan lainnya lagi Yaitu yang pertama adalah Troy Burrus 50 tahun Jasadnya ditemukan pada 4 Agustus 90 dan sudah ditembak sebanyak dua kali Korban kedua adalah Charles Humphreys 56 tahun Dia adalah mantan kepala polisi Dia ditemukan pada 12 September tapi pakaiannya itu masih lengkap Dia sudah ditembak sebanyak lima kali Dan korban yang terakhir yaitu Walter Antonio umurnya 62 tahun Dia ditemukan dalam keadaan hampir tidak berbusana sama sekali Dia juga sudah ditembak sebanyak empat kali Tidak ada usaha untuk menyembunyikan jasa-jasa tersebut sama sekali Jadi sepertinya si Aileen ini sudah yaudah pasrah aja gitu ya Dia udah yaudahlah biarin ketahuan juga Dan pada bulan November Sketsanya Tiara dan Aileen itu sudah menyebar di mana-mana Bahkan polisi sudah secara spesifik mencari wanita bernama Aileen Wuornos gitu ya Akhirnya Tiara memutuskan untuk meninggalkan Aileen Dia pergi ke rumah saudara perempuannya di Pennsylvania Pada 9 Januari 1991 Aileen akhirnya ditangkap saat sedang berada di sebuah bar daerah Volusia, Florida Dan sebenarnya polisi saat itu menangkap Aileen bukan karena pembunuhan itu gitu loh Mereka menangkap karena beberapa kejahatan Aileen sebelumnya Karena saat itu polisi belum mendapat cukup bukti untuk menyatakan kalau Aileen adalah pelaku dari pembunuhan-pembunuhan tersebut Mereka tuh cuma bisa membuktikan kalau Aileen memang orang yang menjual barang-barang pribadi Richard ke toko gadai itu Tapi ya itu aja Juga saat ditangkap polisi menemukan kunci pada Aileen yang ternyata itu adalah kunci loker Di dalam lokernya itu banyak sekali barang-barang pribadi para pria korban pembunuhan tersebut Tapi polisi masih tetap nggak bisa ya membuktikan kalau bener Aileen lah yang membunuh mereka Jadi polisi masih tetap perlu bukti yang lebih banyak lagi Mereka sangat-sangat membutuhkan pengakuan dari Aileen Disinilah perannya Tiara masuk Jadi polisi akhirnya berhasil melacak keberadaan Tiara Yang sedang berada di rumah saudara perempuannya di Pennsylvania tadi ya Dan pada dasarnya polisi ngomong gini ya sama si Tiara Kamu harus membantu kami untuk mendapat pengakuan dari Aileen Supaya Aileen ngaku tentang semua kejahatan yang dilakuin Dan dengan gantinya kami nggak akan menuntut kamu untuk menghalangi keadilan selama ini Tiara tahu tentang pembunuhan pada Richard Mallory Kemungkinan juga dia tahu tentang pembunuhan lainnya Jadi ya polisi juga tahu hal ini Dan polisi memanfaatkan itu Jadi pastinya si Tiara berpikir kalau dia nggak kerjasama dengan polisi Dia bakalan dipenjara juga Walaupun memang mungkin nggak seberat si Aileen Dan ya kita nggak bakal tahu ya Sedalem apa keterlibatannya Tiara dalam semua pembunuhan ini Sebanyak apa dia tahu tentang semua pembunuhan ini Tapi yang jelas dia dengan cepat setuju untuk bekerjasama dengan polisi Untuk mendapat pengakuan dari Aileen Walaupun Tiara saat itu adalah satu-satunya orang yang paling dicintai Dan paling dipercaya oleh Aileen Tiara akhirnya kembali ke Florida bersama polisi Dia ditempatkan di satu kamar motel Dan telpon di dalam kamar itu sudah disadap sama kepolisian Terus polisi menyuruh Tiara untuk telpon Aileen yang saat itu berada di penjara Dan membujuk dia untuk mau mengaku Tiara menelpon Aileen beberapa kali Dan pada intinya di telpon itu Tiara bilang ke Aileen Dia ketakutan gitu dia pura-pura ketakutan Karena katanya polisi itu sedang mengincar dia Kalau misalkan Aileen nggak mengaku Dia yang bakalan ditangkep atas semua pembunuhan itu Pada awalnya Aileen itu tetap nggak mau mengaku Tapi lama-lama si Tiara tuh bisa menulukan Aileen juga Dan pada telpon yang ke-6 kali Aileen akhirnya meyakinkan Tiara Bilang udah jangan takut tenang aja Kamu nggak bakalan ditangkep sama polisi Karena pembunuhan-pembunuhan ini Aku bakal mengurus semuanya Akhirnya pada tanggal 16 Januari 1991 Aileen mengakui semua kejahatannya sama polisi Dan dia juga bilang sama polisi Kalau Tiara nggak ada hubungannya sama sekali dengan semua ini Persidangan pertama dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1992 Dan itu hanya tuduhan pembunuhan pada Richard Mallory aja Dan pada persidangan itu Aileen bersikeras Kalau dia melakukan pembunuhan pada Richard Karena dia itu sedang membela diri Karena Richard itu berusaha memperkosa dan menyakiti dia Tapi pengadilan tetap memutuskan Kalau Aileen Wuornos bersalah atas pembunuhan pada Richard Mallory Dan setelah pembacaan putusan itu Aileen kembali kehilangan kesabarannya dia Dan dia bilang sebelum meninggalkan ruang sidang gitu ya Dia ngeluarin kata-kata kasar Terus dia juga bilang aku diperkosa Semoga kalian merasakan diperkosa juga Dia bilang kayak gitu Lalu beberapa hari kemudian Aileen dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Pada 31 Maret 1992 Aileen mengajukan pengakuan no contest Atas pembunuhan pada Charles Humphreys, Troy Burress, dan David Spears Jadi no contest itu artinya kayak Dia nggak mengaku bersalah Tapi dia juga nggak bilang dirinya nggak bersalah Tapi biasanya ya Kalau pengakuan seperti itu ya Dianggap sama pengadilan itu Dia mengaku bersalah Sama aja Pada 15 Mei Aileen diberikan 3 hukuman mati tambahan Pada Juni 1992 Aileen mengaku bersalah atas pembunuhan pada Charles Carr Scadden Dan dia dijatuhi hukuman mati kelimanya Februari 1993 Aileen mengaku bersalah atas pembunuhan pada Walter Antonio Dia diberi hukuman mati lagi Jadi total dia mendapatkan 6 hukuman mati Aileen tidak pernah didakwa atas pembunuhan pada Peter Shams Walaupun sebenarnya udah jelas terlihat Kalau Aileen juga lah pelakunya Tapi memang karena jasadnya tidak pernah ditemukan Jadi ya kepolisian nggak bisa menuntut Aileen Pada tahun 1996 Aileen mengajukan banding Tapi ditolak Lalu pada tahun 2001 Dia mengirimkan sebuah surat ke Mahkamah Agung Yang isi suratnya seperti ini Aku sudah membunuh para pria itu Dengan darah dingin Dan aku akan melakukan itu lagi Tidak ada kesempatan untuk diriku Tetap hidup atau semacamnya Karena aku akan membunuh lagi Aku punya kebencian yang mengalir di dalam darahku Aku bosan mendengar orang bilang aku gila Aku pun sudah dievaluasi berkali-kali Aku sepenuhnya waras dan mengatakan yang sejujurnya Aku adalah salah satu orang yang sangat membenci kehidupan manusia Dan akan membunuh lagi Pada intinya dia tuh udah bosan menunggu eksekusinya dilaksanakan Dia sudah siap untuk mati gitu ya Beberapa minggu sebelum kematiannya Aileen melakukan interview Dan di interview itu Aileen bilang kalau dia sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan Aileen menolak diberikan makanan terakhir Dia cuma minta kopi hitam aja Dan akhirnya di tanggal 9 Oktober 2002 Pada jam 9.47 pagi Eksekusi pada Aileen Wuornos dilaksanakan dengan suntikan mati Dia adalah wanita ke-10 di Amerika yang menjalani hukuman mati Jasadnya itu dikremasi dan abunya dibawa ke Michigan Kampung halamannya Menurut banyak ahli psikologi Aileen melakukan semua pembunuhan itu Karena kan sepanjang hidupnya tuh dia selalu sendirian ya teman-teman Gak pernah ada orang yang mendampingi dia Nah saat dia bertemu dengan Tiara Dia merasa ada orang yang mencintai dia Ada orang yang mendampingi dia dan dia gak sendirian lagi Tapi dia tahu kalau sampai dia tuh gak ada uang Tiara pastinya bakal meninggalkan dia Jadi dia melihat kalau membunuh dan mendapatkan uang banyak gitu ya Itu adalah jalan pintas supaya Tiara gak ninggalin dia Pokoknya pada intinya si Aileen ini gak mau sampai Tiara ninggalin dia Dan dia harus berjuang sendirian lagi dalam hidupnya Membuat kita bertanya-tanya pasti ya teman-teman Kira-kira kalau misalkan si Aileen ini tumbuh di keluarga yang baik Dia didampingi sama orang tuanya Dia dapat kasih sayang yang cukup Dia tidak dianiaya semasa kecilnya Ya ada yang membimbing dia gitu lah Apakah dia tetap bakalan jadi seorang serial killer seperti ini Tentunya kayaknya kita gak bakal tahu jawabannya kayak apa Tapi yang pasti itu juga bukan alasan untuk membenarkan Tindakan jahat yang udah dia lakuin Karena itu tetap aja bener-bener jahat Karena semua pria-pria yang dia bunuh juga punya keluarga Dan kayaknya memang banyak juga sih ya Orang-orang sukses, orang-orang berhasil Yang masa kecilnya itu sulit, masa kecilnya itu kelam Tapi mereka tetap bisa ngejalaninnya itu ke arah positif Yang akhirnya mereka tetap menjadi orang yang baik Pas sudah dewasanya Menurut kalian gimana sih tentang kasus ini teman-teman? Dan apakah menurut kalian Hukuman yang diberikan ke Aileen Wuornos Itu sudah sepantasnya hukuman mati itu? Komen ya teman-teman apa pendapat kalian? Makasih udah nonton video sampai akhir Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya Ya